Pertama kalinya Ukraina menolak menerima pasokan 10 tank Leopard 1A5 dari Jerman. Ukraina menolak lantaran tank Macang Tutul yang baru tiba di Polandia tersebut, kondisinya buruk sehingga mengerlukan perbaikan. Merespons kabar tersebut, Jerman langsung mengirim ahli ke Polandia untuk memeriksa kendaraan tempur. Dilaporkan sejumlah tank yang dikirimkan sudah dalam kondisi rusak parah selama pelatihan tentara Ukraina di Jerman. Beberapa dari 10 unit tank Macang Tutul pertama yang disediakan Jerman pada Juli lalu juga mengalami masalah serupa. Meskipun sebelumnya pemerintah Jerman mengirimkan 10 tank pada Agustus, Denmark menyebut hanya 10 tank Leopard yang telah tiba di Ukraina. Sementara itu 10 tank lainnya masih dalam perjalanan. Lanjut, Kementerian Pertahanan Jerman menyatakan sejumlah tank tengah diperbaiki untuk melakukan kerjasama dengan Ukraina. Sebelumnya Jerman menyatakan telah bekerjasama dengan Denmark dan Belanda untuk mendukung Ukraina, yakni mereka bekerjasama untuk menyediakan sebanyak 100 tank Leopard 1 tua ke Ukraina. Bahkan mereka juga setuju untuk membeli dan menyumbangkan 14 tank Leopard 2 dari produsen senjata Jerman Rain Metal untuk Ukraina.